Oke, yang kita lakukan tadi, ini adalah suatu kasus barangnya itu cuma satu. Jadi ada permintaan terhadap suatu barang, ada penawaran suatu barang, bagaimana keseimbangannya. Sebenarnya, kalau di dalam ekonomi, kalau kita membahas bahwa jumlah barang yang diminta, ini sebenarnya dipengalui oleh beberapa faktor, tidak hanya harga. Yang kalian pelajari di PIE, dan kemarin diulangi lagi di ekonomi mikro, faktor-faktor yang memengaruhi jumlah barang yang diminta, itu ada harga barang itu sendiri, harga barang lain yang merupakan barang substitusi, harga barang komplementer, ada selera, ada ekspektasi harga, ada pendapatan, ada jumlah pembeli, ada teks, mungkin tidak disampaikan tapi akan kita sampaikan pada hari ini, ada subsidi. Ini faktor-faktor yang mengalui permintaan, padahal kalau kita menggambar fungsi permintaan, dan mungkin definisi dari permintaan, itu hanya menggambarkan hubungan antara HID dengan P. Hubungan antara ini doang yang kita gambarkan. Nah, bagaimana cara menggambarkan yang lain, yang lain sebenarnya kalau di gambar ini dianggap tetap, tidak berubah. Nah, saat faktor-faktor ini berubah, sedangkan kita hanya bisa menggambar hubungan antara HID dan P, bagaimana kita merefleksikan perubahan itu, yaitu dengan kita melakukan shifting. Ya, kurva ini akan bergeser. Makanya, di dalam ekonomi ada terminologi, kalau yang berubah adalah P, makanya terjadi adalah movement along the curve. Banyak perubahan di sepanjang kurva ini. Tetapi, kalau yang berubah adalah faktor lain, selain faktor harga, dan karena keterbatasan kita itu hanya bisa menggambarkan hubungan antara HID dan P, maka shifting. Kalau sifatnya menambah HID, berarti shifting ke kanan. Kalau sifatnya mengurangi HID, berarti shifting ke kiri. Ya, itu definisi kenapa ada shifting. Nah, demikian juga untuk penawaran nanti. Oke, S ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. harga barang itu sendiri apalagi, harga faktor produksi, apalagi, teknologi, jumlah penjual, ekspektasi harga juga gitu ya, dan nanti juga ada tax dan subsidi. Di beberapa buku ada harga barang yang sifatnya substitute in production, dan harga barang complement in production. Tapi, kayaknya kita nggak bahas ya demand Q. Jadi, ini biasanya dibahas. Sama gitu ya. Jadi, ini hubungannya antara P dan Q. Kalau faktor lain yang berubah, nanti shifting. Kalau sifatnya menambah shifting ke kanan, kalau mengurangi sifatnya ke kiri. Tapi, kita tidak membahas itu. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah ini. Permintaan, itu juga dipengaruhi oleh harga barang lain. Nah, pertanyaan adalah bagaimana keseimbangan yang terjadi. Berarti, kita nanti akan membahas bab yang kita sebut dengan keseimbangan. Dua keseimbangan pasar. Dua jenis barang. Karena sekarang kita akan membahas bahwa barang-barang itu saling terkait gitu ya. Entah sebagai barang substitusi, entah itu sebagai barang komplement. Tapi, arahnya nanti ke situ. Dan di bagian akhir, nanti kita, di bagian akhir, kita akan membahas bagaimana pengaruh dari teks dan subsidi ini ke dalam keseimbangan. Pengaruh teks dan subsidi. Jadi, ada dua hal ini yang nanti akan kita bahas sampai nanti sekitar jam 1. Keseimbangan pasar dua jenis barang dan pengaruh pajak dan subsidi ke keseimbangan pasar. Nanti seperti apa. dan bagaimana secara matematika penjelasannya seperti apa. Oke, gitu ya. Kita masuk satu persatu. Kita bahas dulu yang keseimbangan dua jenis barang. Di dalam ekonomi, barang yang saling terkait ini bisa kita kelompokkan dari dua. Yang pertama adalah barang substitusi. Artinya apa barang substitusi? Sifatnya bisa menggantikan. Oke, sifatnya menggantikan. Contohnya apa? Sifatnya menggantikan. Kopi dan teh. Ada lagi? Oke, beras gandum. Tiket pesawat, tiket kereta. Yaudah, saya ikut kopi dan teh deh. Nah, ya mungkin setelah definisi kita paham gitu ya. Tetapi nanti yang akan kita bahas adalah bagaimana keterkaitannya antara dua hal ini. Misalnya saat ini kita akan menganalisis ini. Kopi. Ini yang sedang kita analisis. Oke, dan teh ini sebagai substitusinya. Nah, saat harga teh naik, bagaimana permintaan teh turun sesuai dengan hukum permintaan. Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap permintaan kopi? Naik, karena menggantikan. Kita tadi ya. Makanya di sini hubungan antara harga teh dengan permintaan kopi ini positif. Oke, kesimpulan kita. Yang kedua, barang komplement. Apa artinya barang komplement? Oke, sifatnya melengkapi. Oke, contohnya kalau misalnya kopi dan apa? Kopi dan gula. Agar sesuai dengan kita yang tadi. Oke, misalnya ini sama yang sedang kita analisis dan ini sebagai barang komplementnya. jika harga gula naik, bagaimana permintaan gula? Turun. Oke. Dan permintaan terhadap kopi akan ikut turun juga gitu ya. Karena mungkin orang ya harga gula mahal gitu ya. Jadi saya kalau minum kopi tanpa gula nggak enak juga gitu ya. Jadi permintanya juga akan ikut turun. Nah, sekarang ini hubungannya antara kenaikan barang komplement atau perubahan harga komplement dengan jumlah barang yang diminta ini negatif. Kebalikannya ya, kan hubungannya kan ya. Negatif artinya kebalikannya ya. Ini naik, ini malah turun. Ya. Ini naik, ini naik, maka positif. Oke. Nah, jadi dari sini, ingat ya, ini tadi kita membahas barang substitusi dan barang komplement adalah faktor-faktor yang memengaruhi permintaan suatu barang. Jadi mungkin saja gitu ya, kita mempunyai suatu persamaan permintaan ID misalnya gitu ya, adalah sebesar 10 min harga barang itu sendiri atau harga barang exit ya, untuk barang X. PX ditambah 2P dan penawarannya adalah min 5 plus 2PX misalnya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih, ini yang akan kita nanti selesaikan. Permintaannya ini tidak hanya dipengaruhi oleh X, tetapi dimasukkan satu usul lagi, yaitu harga barang Y. Ini yang kita sebutkan 2 jenis barang. Nanti barang Y juga sama gitu ya, barang Y. Permintaannya juga sama nanti gitu ya. Permintanya juga sama. Oke, ID-nya bla 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 gitu ya. Misalnya adalah ini plus 2PX min 2PY ya, bla bla bla. Sekarang ada dua hal ini. permintaan dipengaruhi oleh harga barang X dan barang Y. Ini juga sama, X dan juga Y gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita menentukan equilibrium-nya atau keseimbangannya. Nah, nanti prinsipnya adalah prinsipnya yang kita lakukan Nah, sini aja. Prinsip yang kita gunakan. Seimbangkan pasar barang X Kemudian nanti kita akan mempulai persamaan satu. Yang kedua seimbangkan pasar Y nanti kita akan mempulai persamaan dua dan yang terakhir selesaikan persamaan satu dan dua. Nanti kita akan memperoleh keseimbangannya. Keseimbangan apa saja? Berarti keseimbangannya nanti kita akan memperoleh X per jumlah barang X yang diperjual belikan harga barang X Y dan PY. Nanti kita akan memperoleh nilai-nilai ini. setelah kita melakukan prinsip ini tadi. Jadi prinsipnya adalah seimbangkan pasar X keseimbangan pasar X berarti demand kita potongkan dengan supply di X gitu ya. Ini demand juga kita potongkan dengan Y tapi di barang Y gitu ya. Dan kita selesaikan persamaan satu dan dua. Nanti kita akan latihan soal. Tapi menurut saya seperti itu. Tapi sebelum situ pertanyaan saya kalau saya menulis barang X seperti ini permintaan barang X adalah 10 min PX plus 2 PY bagaimana hubungan antara X dan Y barang substitusi atau komplement atau komplement kalau persamaan permintaannya ini untuk barang X kenapa substitusi kenapa karena hubungannya positif oke hubungannya positif tadi adalah barang substitusi jadi antara X dan Y barang substitusi yang ini bagaimana hubungan antara Y dan X komplement ada lagi kenapa komplement karena negatif kita harus hati-hati kita harus hati-hati saya menganalisis barang Y maka barang yang terkait barang X coefficient X plus ya kan ini kan dua barang gitu ya kalau X dan Y adalah substitusi ya Y terhadap X ya substitusi juga tapi kita harus kita harus membaca ini mana yang positif-positif enggak jadi ini kan barang Y barang Y itu dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri PY dan coefficient negatif karena fungsi permintaan tetapi X juga memengaruhi dan disini X nya coefficient nya adalah positif saat positif berarti barang substitusi jadi barang Y terhadap X ya sama substitusi ya kan ini sebenarnya kan bisa saya tulis min 2PY plus 2PX gitu ya tapi ingat yang kita lihat apakah barang substitusi atau barang komplement ini adalah coefficient dari barang terkait gitu ya bukan coefficient di barang terkait bukan coefficient di barang sendiri paham ya seperti ini ya kenapa ini substitusi oke sekarang ya kalian paham ini dulu prinsipnya nanti kita lihat latihan soal oke ini contoh soalnya yang ada di slide oke jadi ada dua jenis barang tetapi permintaan kedua barang itu dipengaruhi oleh harga barang yang lain oke persamaan yang seperti ini X sama dengan 82 min 3PX plus 4Y X X nya min 5 plus 15PX nah dari sini dulu deh bagaimana hubungan antara X dan Y apakah kedua barang itu barang substitusi atau barang komplement main substitusi gitu ya karena coefficient dari harga barang lain yaitu PY positif positif tadi sesuai dengan pembahasan kita itu karakteristik dari barang substitusi oke kemudian untuk barangnya juga seperti itu 92 plus 2PX min 4PY yang kita lihat ini PX nya oke jadi coefficientnya juga positif karena barang lain Y nya barang kita analisis barang lainnya adalah harga barang lainnya adalah PX coefficientnya positif barang substitusi karena ini memang dua barang jadi kalau X dan Y barang substitusi maka Y dan X juga sama barang substitusi GX nya seperti ini untuk Y min 6 plus 32PY kita diminta untuk mencari persamaan permintaan dan penawaran konsepnya ini prinsipnya ini yang pertama kita seimbangkan dulu pasar X oke kesimbangan pasar X maka di ini untuk pasar X permintaan harus sama dengan penawaran tadi gitu ya GDX sama dengan GSX oke bla 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 kemudian kita sederhanakan dapat persamaan 1 kemudian yang kedua prinsip tadi yang kita tulis kita seimbangkan pasar Y maka permintaan Y harus sama dengan penawaran Y permintaan Y sama dengan penawaran Y bla 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 kita dapat persamaan 2 kemudian kita selesaikan 1 dan 2 persamaan 1 kita akan memperoleh persamaan PX dan PY dari persamaan 2 juga sama kita memperoleh persamaan PX dan PY jadi kita selesaikan untuk memperoleh PX dan PY kemudian kita bisa memperoleh X dan PY secara sekaligus oke kita selesaikan dengan eliminasi berarti disini persamaan min 18 PX plus PY sama dengan min 87 oke kemudian persamaan 2 kita kalikan di 18 agar kita bisa mengeliminasi X jadi 2 PX min 36 PY sama dengan min 98 kita kalikan 18 eh sorry kita kalikan dengan 9 18 PX min 324 PY sama dengan min 882 terus kita plus atau kita kurangi kita ini 2 hal ini kita tambah atau kita kurangi tambah biar X nya hilang oke kita tambahkan min 323 PY sama dengan 969 kita ketemu PY nya 3 kemudian kita substitusikan ketemu PX nya 5 kemudian kita substitusikan ke salah satu persamaan ini GDX kita substitusikan ke sini dapat GDX nya 70 atau kita substitusikan ke sini dapat GX nya 70 juga kita substitusikan ke pasar Y dapat GY 90 atau kita substitusikan ke sini juga boleh min 6 plus 32 kali 5 gitu ya dapatnya 90 sorry PY nya 3 ya min 6 dapat 32 kali 3 dapatnya GY nya 90 gitu ya jadi kita di 2 barang yang terkait ini memperoleh keseimbangan harga barang X adalah 3 kuantitas barang X yang diperjual belikan 70 harga barang sorry harga barang X nya 5 GX nya 70 PY nya 3 dan GY nya 90 keempat-empat nya ini kita peroleh silahkan dicermati dulu kalau ada pertanyaan silahkan di bagian mana yang belum paham kita bahas lagi oh iya mana yang tepo oh iya makasih makasih nanti saya ganti ya aslanya negatif 969 terima kasih Saki oke kalau sudah sekerjakan soal udah ketemu berapa jawabannya PX nya 10 PY nya 5 oke Saki maju selamat menikmati Terima kasih. 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 Terima kasih.